Assalamualaikum Assalamualaikum salam Eh kelewat Ada orang Bisi Hai Mbak maaf Mbak? Ini mas ngamain? Katanya mau dijual ya mbak ke rumahnya Nggak punya receh, makasih ah Mau beli rumah saya? Aku punya diet Jiremeh Nggak sih Jangan, kamu jangan meremehkan saya Kamu nggak tahu saya siapa Kenapa? Saya nyapu-nyapu tiap hari di pagi Itu makanya saya bilang Udah, gini aja Katanya saya dapat kabar rumah ini dijual Bapak mau nih? Atau bapak mau lihat dulu rumah ini? Iya kita mau lihat Tapi kalau menurut saya nih bapak harus Kenapa rumahnya dijual? Bapak harus punya banyak uang karena Harga rumah ini benar-benar sangat amat Kecil! Bisa, bisa itu Belum, 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 belum Mahal karena semua ini terbuat dari Wah pokoknya mahal banget deh pak Saya aja udah pas mau jual aja kayak Itu kayak istana, lo aku lihat deh Istana yang sangat amat, mobil aja itu banyak Jadi bapak kalau misalnya beli rumah ini Bapak dapat semua mobil ini Dapet warang-warang mas-masnya, dapet juga sayanya Hah? Dapet mbaknya juga? Iya Gak jadi deh Belum, belum Oh dapet mbaknya? Coba-coba yang bagus sedikit dong Bapak dapat saya juga Yaudah saya beli aja deh mbaknya Mbak masa mau dibeli? Jangan mau dong Oh ya Kalau gitu saya mau ketemu yang punya rumah ini Saya? Saya mau pindah pak, saya udah gak kuat disini Saya mau ketemu yang bener-bener yang punya Iya Orang tuanya mbak Mau ngapain? Masih bawa apa? Kalau gak bawa apa saya gak bisa tering Saya bawa hati Mayang Oke silahkan masuk Ternyata rumah ini bagus juga ya Iya rumahnya ini Bentar ya Ini namanya Modelnya tuh kayak Apa ya Ini bahannya kayak batu ya Ini dari kita batu batah Batu batah Jadi kalau misalnya ada gembang Suruh bu Oh Berarti agak jelek ya Enggak enak aja Enggak rumah ini tuh kokoh banget guys Disini adalah rumah Ini ada kacanya ya Sebentar dulu pak Disini tuh rumah Terbanyak pilarnya Aduh aku lupa di bagian mana Di mana Cuman katanya ini rumah terbanyak Karena ada 192 pilar Di rumah Kenapa banyak banget pilar? Supaya rumah kokoh Kokoh berdiri Bapak rumahnya kokoh banget Enggak kan Bagaimana mau beli rumah ini Makanya saya mau nawar Permisi Ada yang punya rumah? Gak ada nih Gak ada yang punya rumahnya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia yang punya rumahnya Bapak Biasanya kalo ketemu yang punya Harus ini dulu Cuci tangan Pake ini Saya udah pake pasir tadi Sama kembang Mbak kok BCW bajunya keren juga Menang giveaway Menang giveaway Oh ih sama dengan bapak ya Iya Saya suka banget pake baju ini Soalnya banyak enak Jangan 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 Tuh Kamu udah siap lu Bertemu dengan ibu Gimana nih guys Gue nawarnya-nawar gimana ya Kira-kira jual harganya berapa ini Kalau gak soal sih kemarin kita buka di 150 150 150 Dapet semuanya Dapet ya Dapet kamu Oke Deal Deal Kamu bisa belum ketemu ibunya Galak loh Galak Saya mau ketemu mas yang itu aja bisa Gak bisa Mas itu gak tau Gak tau deh siapa Yuk Makan kue itu Eh gak bisa Saya mau minum Gak bisa gak bisa Gak disidai minum disini pak Siapa kak Ini loh mas ini Udah tadi masuk-masuk Ngambil minum Ngambil makanan Bunda apa kabar Insya Allah Aku gak bilang mau kesini Iya Ih bunda Aku pangling loh Kalo bunda pake jilbab Cantik banget kan Aku juga suka banget kalo bunda pake jilbab Aku suka ketuker Ini bunda apa bidadari Aku suka ketuker Ini bunda apa bidadari Hahaha Jadi zoom ya Maksudnya Aku tau nih ada wawunya nih Kalo kayak gini nih Iya bun gimana ya Kan aku denger kemarin kabarnya Dari Taurik dan lain Rumah bunda mau dijual gitu loh Terus kenapa? Ya Maksudnya Kok tiba-tiba rumah bunda tuh dijual gitu loh Kan aku juga gini Ini beneran nih bukan buat konten Di dalam rumah yang bunda mau dijual Terus kenapa dijual bun Kan uri bunda udah lama disini Ini sudah menjadi saksi sejarahnya bunda Kenapa gue yang rese Ya udah bun Gimana sih Ini kelebihan rumahnya apa aja Dan harganya berapa Aku tuh mau tanya gitu loh Hmm Kalo harga sebenernya tak ternilai Kenapa? Karena dibangun dengan cinta Oh siapa Aku tuh ada cinta di setiap rasa Kata bunda Ya bener-bener Kadang-kadang emang orang kebanyakan tuh Kalo udah dibangun dengan cinta tuh Susah dijual Tapi kalo ditawarin cash langsung mau Biasanya gitu Mau ya Kalo itu Karena walaubagaimana mencinta Uang tuh tetep butuh ya bun Ya bener Bunda di tower 10M tuh dibayar loh Kasih loh Jadi mau liat dulu kan rumah-rumah Bun yaudah coba bunda kasih tau lah Oke Ini kelebihan rumahnya apa Tapi aku kan boleh kali Siapa tau nanti kalo aku cocok Emang kamu mau liat-liat-liat makan Maksudnya pernah sering kesini Oh belum pernah detail ya Belum pernah detail Cuma nanti kalo misalnya cocok Ya kalo aku ada rezeki lebih Kan bisa Maksudnya siapa tau aku yang bisa beli gitu Kamu mau beli rumah ini Iya Jadi dari sini kesini lagi Iya Tapi gapapa lah bun Soalnya aku kan pernah sering kesini juga Aku liat rumah ini sayang banget kalo dijual gitu loh Jadi mending aku yang beli Iya Ini dulu dibangun dengan air mata dan cinta Oh air mata berci Air mata kita susah-susah Air mata anak-anak Air mata kita berdua Terus dibangun dengan cinta sedikit-sedikit Jadi semuanya ya Rada agak gak nyambung dulu malah Iya Jadi tuh disini konsepnya apa ya bun namanya? Abstrak Modelnya Abstrak lah Nanti duluan tamu tiba-tiba pengen kayak gini Tapi kalo dijual Bunda minta foto bunda sama pipi Jangan dicopot Jangan dicopot Oh jadi siapa pun yang beli inget ya Jangan dicopot Pokoknya semuanya Karena kamu ya kalo kamu jadi beli Kamu jangan dicopot Oh kalo aku yang beli jangan dicopot Bagus gue tuh Apalagi yang ini nih Ini bagus banget Jangan dicopot Nih Jangan dicopot Nih Kamu ada disitu bun yang ikan Iya soalnya disini keren yang merpatinya memang Akunya cantik gak disitu Hah? Agak kurang sih tapi gak Tapi kalo aku tuh emang anehnya sama rumah ini ya Orang kan disini banyak anak kecil Kenapa tangga itu gak pernah ada batasnya gitu loh Apalagi itu emang lagi kekurangan Maha dulu beli ini Oh Ininya mahal nih liat Dasar om Anang Dia emang menurut dia seniman itu Kalo punya tangga tuh tangganya mau nya tangga melayang Ya aku bilang mau jalan sampe ada anak lu yang melayang ya Oh Memang beranceng gitu aja dulu ya pak Memang rumahnya tuh unik banget lah Iya sih tapi memang rumah itu Disini tiba-tiba ada PS Tiba-tiba disini ada piano Jadi kalo abis main PS kamu main piano Tiba-tiba disini ada wifi Kenapa disini? Ini gara-gara kamu motorik Supaya kenceng gitu loh Jadi kalo punya rumah ini Bener-bener Ada wifi Dapet wifi Makanya Pokoknya luar biasa loh guys Disini nih Disini Tapi keren liat guys Disini tuh orang kan frame-frame tuh segitu nih segi dinding Nah itu juga malah pak Ini juga gak boleh dicopot Harganya ya Mengumpulkan orang-orang itu lagi udah gak ada Nah coba Itu gak boleh dicopot loh guys kalo dibeli Karena itu udah nempel gak bisa dicabut juga ya guys Gak bisa Dia bener-bener sekolah dirutuhin Baru dia hilang Baru dia hilang Ini permanen banget Gokil gak? Ini banyak mistisnya guys Wah gimana? Nanti jadi gak lapu deh Bukan Loh mistisnya tuh bukan mistis yang serem Oh Hal-hal yang positif Nah maksudnya peninggalan-peninggalannya tuh Bener-bener sangat bersejarah Ini tuh Anda kan ini tembok bisa berbicara gitu Kenapa? Karena harganya belum ada yang cocok Coba tau Atani bisa cocok gitu loh Ini gak? Ini beneran Atani Beneran Aku ya Alhamdulillah Jangan bohong loh Bisa dikicil kan Bunda Kamu pindah kesini aku pindah ke Polakino Salah Nyicilnya berapa lama? Ya 20-30 kali Eh maksudnya 2-3 kali bisa kali Masa 20-30 kali? 2-30 kali sih ya 2-3 kali oke 2-3 kali boleh lah Bunda kasih liat ini kelebihannya apa sih yang mungkin rumah ini tuh Ada foto Oma sama ayah Sama ayah Kayak piram lagi ya Kayak piram lagi ya Kayak kakek Papanya Pipi Susah ditemukan di rumah orang lain Iya karena memang cuman bapak gue Hahaha Minta ya Oke Wallpaper ini juga Ini juga udah dapet nih Ada emas nih Ada emas nih Kalau di Kletek dia emas keluar Kita pilarnya juga banyak, Kak Ini ya kemarin Jadi kalau kamu mau main kayak India kayak gini Oh bisa Kenapa ya harus banyak pilar-pilar gini? Mekopo Mekopo Om Anang bilang rezekinya pilar tuh banyak Oke Jadi lurus Seret Seret Mengayang Nah disini nih nanti tuh udah dapet isi-isinya juga bun Semua isinya ditinggal Jadi tuh ada bisa mau bikin syuting Ada yang mau tinggal juga sih Sama anak-anak kan juga dapet bun Satu aja kayaknya anaknya Aku tuh mau banget anak bunda yang namanya Arsha Arsha ada Arsha Arsha Jadi kamu gitu banget Ornamen-ornamen Sebenernya sih kalau dari tipikal aku sih rumah ini tuh ya bagus lah Tapi? Tapi memang ya kalau aku tuh sebenernya agak kegede ya sih yang lain Kamu kan nanti kalau sama tiba-tiba kamu bisa dipilih Ya nanti kalau kamu kan tiba-tiba juga banyak tuh Cocok ya? Cocok, Pak Udah nggak? Beli aja Ya bunda kasih harga pastu Jadi bunda kalau misalnya kangen masih bisa Tak mau kesana beli aja Oh iya bener Tapi tuh ada rasa nggak enak nggak sih? Misalnya tiba-tiba aku tidur begini Oh jadi yang punya juga Nah di kamar bunda ini aku tetep kosongin Jadi bunda mau kesini bisa Ini mau intip nih kamarnya dikit Ini belum ada yang terang Jadi bunda boleh Bunda boleh tidur disini lagi gitu loh Camar ini kan Ini dapet sepatu-sepatunya juga Dapet smir Karpet-karpetnya juga Oh dapet smir Ini karpetnya dulu beli dari Turki Turki Tas-tas sama sepatunya dapet juga Tasnya banyak kan punya anak saya Ya itu Ya karena kamarnya kemarin Katanya ada tikus Katanya ada tikus Jadi dia titip disini Yang paling aman Mereka aku juga dapet Buat bapang Ya kalau itu punya aku Buat ngaca tuh kan Wah so toy, so toy Ibu yang bunda Bentar Bo diciptain nggak Tas kamu ada yang ilah Tas kamu ada yang ilah Kamu ada yang ilah di kamar kamu Hah? Ini ilah tas kamu? Kamu dapet nih tas kayak gini nih Belum pernah liat kan? LV yang super keren Eh kenapa jadi ke? Eh liat rumah lagi sini Sama tau dapet tas-tasnya Buat siapa? Ini kristal juga Ini kristal Ini dulu belinya berapa nih buni? Dapet kristal ini Apa ya? Dulu Swarovski campur 100 juta lah ya? Mangga 2 Mangga 2 Eh jadi kamu tuh Bahkan rumah ini tuh Dapet kulak-kulak lo nanti Ini dulu belinya om Anang Sekalian semua yang mau lain-lain gitu Oh gitu Dapet kasur ini juga yang ada di tengah Dapet Dapet Tentang The King Tentang The King Itu nanti bisa dibersihkan Satu-satu Jadi mengkilat ya? Mengkilat lagi ini udah setahun Gak pernah ngasih Kalo di luar nih Aku kan udah sering liat sih Gak sih Tapi pasti bisa dibangun lagi kan Kalo di luar sini Kamu bisa ngeliat pemandangan Gak ada masjid di belakang Tinggal kalo mau sholat Kalo punya anak Anak gak bisa sekolah disitu Oh ada sekolahnya juga Berarti kok anak-anak bunda gak ada yang sekolah disitu Udah gede? Itu buat anak SD gitu Masih ya Gak bisa berenang Terus dapet trampolin Ada kura-kura juga disini Ada kura-kura Oh dapet kura-kura juga? Aku punya Tidak ada musola Disini ada tempat jeans Kalo ini sebenernya udah rumah ini ya Tuh liat tuh Jadi gara-gara liat ini Aku jadi gak pengen juga Kenapa sih bun Kan tadi kenapa mau dijual? Kegedean pak Oh kegedean Orang mah di rumah mana suka rumahnya gede Tapi kalo kita pengen yang lebih kecil Udah maunya yang lebih kecil guys Itu 2000 meter Tapi beneran nih pipi juga udah setuju nih mau dijual Udah Ya kalo engga bunda gak mungkin masarin Bunda udah masarin kemana-mana loh Terus Cepet-cepet loh Terus kenapa Belum yang nawar udah siapa aja nih? Ya adalah temen-temen Temen-temen pabrik figur juga Tawaran tertinggi berapa bun ini? Ya kalo bunda sih yang paling tinggi aja Iya Tawaran tertinggi sekarang berapa nih? Masa mau dibilang Oh masih rahasia Iya lah Tapi di atas Karena semuanya dapet ya Semua yang nempel Yang pergi cuma orangnya sama bajunya Barangnya Kalo misalnya orang nawar ya udah Saya gak usah pake isinya deh Gimana? Oh gak bisa Gak bisa Harus sama isinya? Tuh guys ya Harus sama isinya Ada studio rekaman loh Ada studio juga? Iya itu dapet juga kamu Dapet juga studionya? Dapet Sama isinya? Sama isinya Semua ditinggal tuh Udah berapa ratus juta buat studio2 Mik-miknya juga? Semuanya? Kok kenapa? Pipi gak pindah di bawah aja buat Kita mau beli lagi yang baru Males Salon Ada Itu kura-kura Aldabra Tuh kata kakak lo Ada juga Kita tinggal juga nanti buat yang beli Oh Jangan dong yang itu Oh Tapi asik si rumah ini ya Tapi aku tuh seter bingung dong Bunda itu kan udah tinggal disini berapa? 10 tahun? 15? 10 tahun 10 tahun mau dijual gitu loh ya Tapi penawaran tinggi berapa? Bunda biar fair aja nih Kita biar maksudnya aku juga tau mau nawar ke Bunda berapa Yaudah buat kamu 50 Buat aku mah lebih mahal sih Bunda daripada orang lain Orang lain emang berapa? Katanya kemarin ya nawar Eh gak mungkin enak aja ngaco Bukannya Bukannya Kala Kenapa aja? Belinya aja dulu udah berapa? Belum redlock Dibangunnya pake cinta Itu udah Jadi mahal Gak lah ini serius 50M guys ya Yaudah boleh nawar buat kamu nih Buat kamu kurang 20 deh Jadi 30M Cepet ya turunnya dari 50M ke 30M Karena sebenernya kita tuh udah pengen buru-buru Udah BU banget ya mau jualan Aku pindah Kita mau pindah kemana Bunda? Mau pindah kemana sih Bunda? Antara Puncak Puncak? Kok jok banget Bunda? Males banget ntar gue kalo mau main ke Puncak Kamu berbulan-bulan gak mau pulang Kamu gak mau beli di Puncak juga? Iya aku mau juga sih di Puncak Tapi aku tuh memang terfikir emang mau ke Puncak juga sih Bunda Enak banget lah Apa kita ke Puncak aja? Sejuk Apalah tapi pindah di Puncak aja? Beli kan di Puncak juga? Ayo Bu kita beli Ayo Bu kita beli Yaudah ini dulu beli Yaudah makanya ini berapa? Ya kamu serius aku cuma buat konten Aku serius nih Tapi aku langsung kasih taunya budget akunya berapa gitu loh Iya Biar uangnya bisa-bisa bangun rumah Ya kalo aku sih mau coba ya Mungkin di awal ya gimana ya kalo kita mau belikan Aku tadi mau 3-4 kali bayar Ya mungkin pembayaran pertama Yaudah